Utamakan sarapan bukan harapan, karena jika kita lapar, sarapanlah yang akan mengenyangkan. Alhamdulillah, Mami bisa sharing kembali dengan bunda dan teman-teman semuanya. Video kali ini, Mami buka dengan sarapan pagi. Nah, ini sarapan pagi Mami ada roti dan juga kopi. Ini juga ada nasi, telur, dan juga ayam. Nah, sebenarnya semua sarapan ini bisa sampai siang ya. Video kali ini, Mami ingin mereview. Mereview. Sebuah produk dari merek Sugo, ini ada cetakan martabak mini. Nah, Alhamdulillah, Mami bisa membeli cetakan martabak mini ini dari tetangga Mami. Jadi, awalnya Mami itu ingin membeli lewat Shopee. Dengan harga kurang lebihnya di Shopee itu Rp. 94.000 berapa gitu ya. Kemudian, Mami lihat-lihat story teman Mami. Ini ternyata dia juga menjual cetakan tersebut. Akhirnya, Mami pesan dari dia. Dan Alhamdulillah, harganya hanya Rp. 90.000. Nah, ini cetakannya semoga sama ya dengan yang di Shopee. Dan kualitas produknya juga insya Allah bagus. Nanti Mami ingin mencoba sebuah masakan dengan menggunakan cetakan martabak mini. Ditonton terus ya bunda dan teman-teman semuanya. Dan jangan lupa selalu beri dukungan dengan cara subscribe, like, komen, positif, dan menyalakan lonceng notifikasi. Buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal, salam silaturahmi. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe. Dan semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah SWT. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Apa kabar nih bunda dan teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ini Mami ingin share video tentang kegiatan Mami sehari-hari masak hemat dan praktis ala Mami. Jadi, tiap hari Mami itu masaknya simple, praktis, dan juga insya Allah hemat ya. Karena Mami tinggal serumah itu 6 orang dengan 5 orang dewasa dan 1 bayi berusia 4 bulan setengah. Nah, di sini tadi Mami masak kangkung, sayur kangkung Mami tumis-tumis, dan juga oseng-oseng teri. Nah, teri itu dikasih oleh kakak ipar Mami dari Riau, kurang lebihnya ada setengah kilo. Kemarin sudah membuat nasi lewat menggunakan teri, Mami. Nah, sekarang Mami juga akan oseng-oseng teri dan juga sayur kangkung. Nah, kemudian hari berikutnya, Mami masak sayur asam dan juga balado ikan cuek tongkol. Ya, namanya di tempat teman-teman itu biasanya Mami sering melihat namanya cuek ya. Kalau di tempat Mami itu bilangnya ikan tongkol. Nah, ini Pak suami beli ikan tongkol dengan harga Rp35.000. Mami suwir-suwir, kemudian Mami goreng, dan juga dikasih sambal balado. Alhamdulillah, sudah matang masakannya. Tadi juga Mami ada ungkep ayam dan juga ayam goreng. Nah, ini Mami ingin mencoba masak menggunakan cetakan martabak mini untuk memasak telur ceplok. Berhubung, Pak suami minta sarapan telur. Nah, ini Mami coba pakai cetakan martabak ini untuk menceplok telur. Nah, Mami menggunakan telur bebek. Karena di tempat Mami telur ayam juga mahal. Dan telur bebek satunya Rp2.000. Akhirnya Mami memilih telur bebek. Nah, di sini ada tujuh telur bebek yang Mami ceplok menggunakan cetakan ini. Nah, ini Mami bumbuin dengan bumbu penyedap dari masako. Kemudian, lanjut Mami juga ingin menambahkan irisan cabai merah dan juga potongan seledri. Untuk mempercantik telur ceplok ini. Nah, ini Mami kasih satu-satu agar terlihat ada variasinya gitu ya, Mams. Kebetulan Pak suami sudah menunggu untuk sarapan pagi. Jadi telur ceploknya nanti Mami akan balik. Sebenarnya tidak dibalik juga bisa matang ya. Dengan api kecil dia akan matang. Tapi ini berhubung Pak suami. Mau buru-buru kerja, jadi Mami balik agar cepat matangnya. Nanti untuk makan siang masih ada sisa. Mami akan buat telur dan ayam gorengnya. Dikasih sambal balado. Nah, ini coba Mami balik satu-satu. Agar cepat matang ya. Walaupun tampilannya jadi kurang menarik, kurang cantik ya. Nah, ini satu-satu Mami balik. Supaya cepat matangnya. Untuk sarapan pagi Pak suami. Lanjut, Mami nanti mau membuat martabak mini. Ditunggu video Mami selanjutnya. Dengan camilan martabak mini ya. Semoga bunda dan teman-teman semuanya bisa terinspirasi. Bisa menggunakan cetakan martabak mini ini untuk memasak atau membuat camilan. Nah, ini ada sisa tiga untuk telur ceploknya. Dan juga ayam gorengnya. Mami beri sambal balado untuk makan siang. Semoga teman dan bunda-bunda semuanya terinspirasi. Silahkan bunda dan teman-teman semuanya mencoba di rumah. Untuk membuat kreasi masakan agar lebih menarik dan praktis. Terima kasih video dari Mami. Mami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Mami selanjutnya.